Tim Terpadu Operasi Bulang Tertip Trotoar Pemkot Jakarta Timur kembali menggelar patroli dan penertiban bagi penyalahgunaan trotoar di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas. Operasi diawali dengan apel petugas yang dipimpin langsung oleh camat Ciracas, Musa Syafruddin, di lobi gelanggang olahraga Gor Ciracas. Sedikitnya sebanyak 90 personil gabungan meliputi unsur Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan serta tingkat kota dan Satgas Suku Dinas Perhubungan dan Transporsasi Kota Administrasi Jakarta Timur. Kali ini petugas gabungan berhasil sedikitnya mengemankan 2 pelanggar liar dengan sanksi penderekan, 4 kendaraan angkutan umum sanksi penilangan, 1 mobil dan 1 unit motor, sanksi cabut pentil, dan sejumlah lapak pedagang kaki lima diangkut oleh petugas. Cama Ciracas, Musa mengatakan, operasi bulan tertib trotoar ini dilakukan menyusul diberlakukannya pelaksanaan bulan tertib trotoar jilid 2 hingga akhir bulan September, di mana kenyamanan dan keamanan fungsi trotoar dapat dirasakan manfaatnya bagi para penjalan kaki. Kita memang baik ada BTT maupun tidak atau yang kita laksanakan penerimaan yang rutin, memang kita sebulan itu 2 kali, selain BTT kita menghasilkan kegiatan penerimaan yang sebulan 2 kali. Hal ini hal yang biasa bagi kami, karena memang kecamatan Ciracas ini, kenapa kok banyak PKL? Karena ada keberadaan, dua hal. Pertama, adanya keberadaan pasar induk keramat jati. Walaupun namanya pasar induk keramat jati, tapi adanya di keramat jati, tapi dampaknya itu, dampaknya itu justru sampai ke wilayah kecamatan Ciracas. Seperti misteri peragam 2, itu pasti ada, karena ya suppliernya pun ada di pasar induk, yang berdekatan benar-benar dekat sekali gitu kan. Itu, kedua, itu keberadaannya ada terminal kampung rambutan, sehingga angkot-angkot, kendaraan umum, itu banyak sekali di sini kan. Perkutaran kendaraan, yang ke arah kampung rambutan, yang ke arah periuk dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Ada setelahnya, ulume, kendaraan umum yang lewat, itu banyak. Dampaknya, ini banyak PKL, baik yang ada di Putaran, yang ada di Subriyadi, akunialan TB Sima Tupang, itu banyak sekali. Hal ini yang menjadi tantangan buat kami sebagai aparatur yang ditempatkan di wilayah kecamatan Ciracas. Jadi, bagi kami, perlu kita diadakan tertentu secara ultim, baik dari kecamatan yang sebulan dua kali, maupun dari tingkat kota yang sekarang ini kegiatannya dinamakan bulan tertentu keluar. Dan ini membuatkan kegiatan yang pertama di bulan September. Dari kecamatan Ciracas, Tim Timur Jakarta, GoID, melaporkan.